Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Toby yang kali ini akan membawakan film berjudul Black 47 yang dirilis pada tahun 2018. Tentu saja, film ini akan sangat seru dan beradrenalin karena film dari Irlandia ini menceritakan tentang pembalasan dendam hakiki dari seorang pasukan tentara khusus yang sepulangnya ia di kampung halamannya yang ia temukan hanyalah makam ibu dan adiknya. Dan apakah pembalasan dendamnya akan terbayar tuntas? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita Nobar dan inilah Black 47. Berlatar di Irlandia tahun 1847, di mana kala itu sedang terjadi bencana kelaparan pada banyak kota-kota kecil di Irlandia. Dikarenakan unsur tanah yang tiba-tiba menghitam mengakibatkan tumbuhan kentang menjadi rusak sehingga tidak bisa diolah untuk dimakan. Di era ini juga terjadi peperangan antara Irlandia dan Inggris yang mengakibatkan banyak dari bangsawan Inggris bisa menduduki kursi pemerintahan Irlandia. Karena hal tersebut, di masa itu banyak korban yang berjatuhan karena kelaparan serta monopoli pajak yang membuat banyak dari warga berhutang pada orang pemerintahan. Cerita dimulai dengan menunjukkan seorang mantan veteran perang yang bernama Samidi. Ia sedang menginterogasi seorang pemuda yang diduga sebagai mata-mata pemberontak. Setelah beberapa saat beradu dialog tentang makna dari loyalitas, alih-alih mendapatkan informasi Samidi malah termakan kalimat provokatif dari sang mata-mata. Sin berpindah pada pemandangan yang menggambarkan seberapa mengerikannya bencana kelaparan, di mana kita bisa dengan jelas melihat para warga yang dimakamkan hampir setiap hari, sembari yang lain menunggu giliran untuk besok hari. Kemudian, kita diperkenalkan pada pemeran utama dalam film ini yang bernama Martin. Ia adalah tentara khusus yang baru saja menyelesaikan perang di Afganistan dan juga di India. Di tengah jalan, Martin bertemu dengan pamannya yang saat itu sedang memberi makan hewan ternak miliknya. Pamannya adalah seorang juru tanah yang bekerja untuk pemerintah. Tanpa basa-basi, Martin menanyakan tentang keberadaan ibu dan adiknya. Kabar buruk yang diterima Martin tidak sampai di situ saja. Pamannya juga memberi tahu bahwa adik Martin juga sudah mati di hukum gantung karena perbuatan kriminal yang ia lakukan. Dan saat mengobrol dengan pamannya, Martin dihampiri oleh seorang janda bernama Ellie yang ternyata adalah istri dari adiknya. Sesampainya mereka berdua di rumah, Ellie memperkenalkan Martin kepada tiga anaknya. Martin melihat keadaan Ellie dan anak-anaknya yang begitu mengenaskan, mengajak mereka untuk pergi ke Amerika. Karena menurut Martin, tidak ada hal yang patut dipertahankan lagi di tempat tinggal mereka. Martin juga mengajak Ellie menikah agar mereka bisa membuat my sister-in-law Ah, apa ini ah? Inti kadang-kadang... Keesokan harinya, Ellie mengantar Martin ke tempat peristirahatan terakhir ibu dan adiknya. Ia juga menceritakan kronologis kematian mereka berdua. Setelah krisis kelaparan melanda desa mereka, pemerintah memaksa para warga yang tidak bisa menanam kentang untuk memakan sup yang dikenakan pajak. Jadi, semakin sering satu keluarga memakan sup itu, semakin banyak pula hutang mereka pada pemerintah. Ibu Martin yang menolak solusi dari pemerintah, terpaksa harus menahan lapar di tengah musim dingin yang akhirnya membuat terkena penyakit dan kehilangan nyawa. Sedangkan adik Martin harus dihukum gantung karena menikam orang pemerintahan yang saat itu mulai menyita tanah milik warga yang berhutang pada mereka. Mendengar cerita Ellie, Martin sadar bahwa secara tidak langsung pemerintah dengan segala ulahnya sudah menghabisi keluarganya. Dan sesampainya Martin di rumah, ternyata sudah ada seorang bangsawan serta beberapa tentara yang mengepung rumah Ellie. Karena Ellie dan anak-anaknya tidak mau membuka pintunya, para tentara membuka atap rumahnya agar mereka bisa ditangkap dengan cara paksa. Terkuak bahwa Ellie dan anak-anaknya mempunyai banyak hutang, sehingga keluarganya dituntut untuk membayar lunas semua hutangnya dengan menjadi pelayan atau budak seorang bangsawan. Martin yang saat itu ingin membayar lunas semua hutang Ellie tidak dipedulikan oleh para tentara karena tujuan mereka sebenarnya hanya ingin memperdudak keluarga Ellie. Martin ditangkap dan dibawa ke markas para tentara untuk diinterogasi. Sesampainya ia di sana, semua tentara tampak heran dengan perlengkapan senjata yang ada di tas Martin. Mereka tahu bahwa semua senjata Martin bukanlah senjata murahan. Salah seorang komandan menanyakan siapa identitas Martin yang sebenarnya. Layaknya harimau yang tetap tenang saat mengincar mangsanya, Martin hanya diam saat sedang ditanyai. Dan tiba-tiba... Dengan refleks dan jam terbang yang sudah cukup tinggi, Martin dengan mudah menghabisi seluruh tentara yang ada di markas. Ini kalau dilihat-lihat, pisau Martin mirip dengan milik John Rambo. Apakah mereka teman lama ataukah teman sekasut-sukasut... Miniman... Miniman... So, habis melenyapkan seluruh tentara yang ada di markas orang diri, Martin kembali ke rumah Ellie. Tanpa atap rumah Ellie sudah dibongkar oleh para tentara yang membuat salju dapat dengan mudah masuk ke rumah tersebut. Lagi-lagi, Martin harus kembali berduka karena yang ia temukan hanyalah Ellie yang sudah mati membeku sembari memeluk anak-anaknya. Saat malam tiba, Martin merawat lukanya sendiri sambil memikirkan kalau impiannya untuk mereka adegan My Sister-in-Law telah sirna. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada Samidi yang sekarang sudah dipenjara karena perbuatan yang ia lakukan di awal film. Ternyata, orang yang ia bunuh bukanlah mata-mata pemberontak. Alhasil, Samidi harus kehilangan kehormatannya sebagai veteran perang dan dijebloskan untuk dihukum mati. Samidi kemudian dipanggil oleh seorang jenderal untuk diberikan misi agar ia bisa membersihkan reputasinya. Jenderal baru saja mendapat kabar pembantaian yang dilakukan oleh Martin di salah satu markas mereka. Dia memberikan tugas pada Samidi dan seorang komandan bernama Pope untuk memburu Martin. Sang jenderal tahu bahwa Samidi dan Martin pernah berjuang bersama dalam perang Afghanistan. Hanya saja Samidi mengatakan bahwa Martin adalah orang yang jauh lebih mematikan karena ia termasuk tentara khusus yang terlatih membunuh musuhnya secara cepat, tepat, dan diam-diam. Cerita kembali pada adegan Martin yang sedang membawa hewan ternak pamannya. Martin bertujuan menemui pamannya untuk menanyakan tentang beberapa kejelasan kasus kematian ibu berserta adiknya. Pamannya yang tahu bahwa Martin baru saja membantai seisi markas tentara terintimidasi oleh kedatangan keponakannya itu. Martin kemudian menanyakan nama dari hakim yang memberikan hukuman gantung pada adiknya. Dan setelah memberikan jawaban pada Martin, pamannya secara tidak langsung meminta maaf padanya karena ternyata bekas rumah ibu Martin telah ia jadikan lahan ternak babi. Aduh, parah. Dia juga memberitahu pada Martin bahwa ia tidak dapat melakukan apa-apa pada saat ibu dan adik Martin mati karena ia harus mempertahankan reputasinya sebagai seorang juru tanah. Pamannya pelan-pelan berjalan ke arah lemari dan ternyata Untungnya musim dingin membuat bubuk mesiu menjadi lembab sehingga tidak bisa terbakar untuk menembakkan peluru. Lalu dengan mudah Martin membalas pamannya dengan cekikan di batang leher. Sesampainya Samidi dan Pope di desa mereka bertemu dengan tentara bernama Pengkor yang diberi tugas untuk mengawal serta ikut bantu-bantu dalam perjalanan mereka saat memburu Martin. Di suatu gedung tampak Martin sedang memperhatikan seorang hakim yang dulunya memberikan hukuman gantung pada adiknya. Ternyata Martin bukanlah satu-satunya orang yang membenci hakim tersebut. Karena sang hakim ternyata adalah antek-antek busuk pemerintahan yang sering memberikan hukuman tidak masuk akal pada pelaku persidangan. Seperti menghukum mereka dengan menghukuman menjadi budak para bangsawan dan hal-hal lain yang menjurus pada keuntungan pribadi. Martin memberikan tali gantung kepadanya. Di depan sang hakim Martin membisikkan nama lengkap dari adiknya. Sang hakim kemudian memberitahu bahwa ia hanyalah orang yang menentukan hukuman dengan adil. Ia lalu lanjut menerangkan bahwa yang menggantung adik Martin adalah para tentara bukan dirinya. Martin tidak membalas perkataan sang hakim. Dengan pelan ia mengunci pintu dan mengatakan bahwa dewa kematian tidak menerima satupun pembelaan untuk menghukumnya. Tidak beberapa lama Samidi dan kawanannya sampai di gedung pengadilan. Mereka mendapati sang hakim yang sudah digantung. Samidi sadar bahwa kehebatan skill Martin sama sekali belum pudar karena Martin tidak meninggalkan jejak setelah membunuh korban-korbannya. membuatnya sangat sulit untuk dilacak. Samidi, Pope dan Pengkor bertemu dengan tentara lokal yang juga sedang memburu Martin. Mengetahui bahwa kawanan Samidi adalah orang suruhan pemerintahan pusat tentara lokal membawa mereka ke tempat markas yang sudah dibakar habis oleh Martin. Samidi dan kawanannya menelusuri semua korban hasil kebrutalan Martin. Mereka lalu sampai di rumah paman Martin dan paman Martin sudah ditemukan sudah tidak bernyawa. dengan keadaan bagian kepalanya telah diganti dengan kepala babi. Di luar rumah mereka bertemu dengan warga lokal yang menawarkan jasanya untuk menjadi translator bahasa Irlandia sekaligus pencari jejak Martin karena ia lebih mengetahui seluk belu kota dibandingkan kawanan Samidi. Warga lokal itu mengantarkan Samidi ke lahan bekas rumah ibu Martin. di sana mereka menemukan kepala paman Martin yang ditancapkan pada sebatang kayu. Samidi memberitahu bahwa makna dari tindakan brutal Martin ini adalah simbol dari pengkhianatan yang dilakukan oleh pamannya. Ia mengetahuinya karena ini juga dilakukan oleh para warga Afganistan yang dulu pernah ia lawan. Singkat cerita melampuhun poek Samidi dan kawanannya memutuskan untuk beristirahat dengan membuat api unggun. Di tengah kehangatan kobaran api Pengkor menanyakan alasan Samidi menjalankan misi ini karena ia penasaran kenapa seorang pahlawan perang seperti Samidi mau turun tangan mencari buronan pedesaan. Ternyata selain ingin mengembalikan reputasinya Samidi menjelaskan bahwa ia dulu pernah ditolong oleh Martin saat mereka berperang di Afganistan. Bahkan Samidi menganggap Martin adalah tentara khusus terbaik yang pernah ia temui. Mendengar itu Pengkor dan Pope hanya bisa pelangak pelongo. Sesampainya ia di parkiran kuda ia melihat para tentara penjaganya sudah tergeletak tak bernyawa dan dari balik pintu berdiri sosok yang sudah kita kenal. Tidak lain tidak bukan adalah Sebelum ia menyebut aljalnya bangsawan itu mengatakan bahwa ia bukanlah dalang dari kematian keluarga Martin melainkan sang tuan tanah lah yang ternyata adalah penggagas taktik politik yang membuat rakyat menderita karena pajak. Ah pajak emang. Usut punya usut ternyata Samidi dan kawanannya sudah mengetahui pergerakan Martin mereka pun semua sudah bersiap di depan kandang kuda untuk menyergapnya. Untungnya Martin bisa mendengar kedatangan Samidi sehingga ia langsung menyusun rencana untuk lari tukar-menukar tembakan tidak terhindarkan Martin berhasil kabur memakai taktik yang cemerlang ia mengandalkan serangan kejutan dengan nekat ia muncul di hadapan lawan sehingga membuat lawannya menjadi tidak siap Pengkor tidak dapat menarik pelatuk senjatanya untuk menembak Martin karena jauh di dalam hatinya ia sebenarnya berpihak pada apa yang dilakukan oleh Martin yaitu membunuh para keparat pemerintahan yang membuat warga menderita Komandan Pope menjadi sangat kesal terhadap aksi mereka yang lagi-lagi gagal menangkap Martin ia pun memutuskan untuk segera pergi ke tempat tuan tanah untuk memberitahu bahwa ia adalah target Martin selanjutnya Samidi dan kawanannya kembali beristirahat di perjalanan tapi kali ini secara mengejutkan saat Pope dan Pengkor tidur Samidi yang sedang berjaga dihampiri oleh Martin Martin memberitahu bahwa tindakan yang Samidi lakukan hanya akan berakhir sia-sia karena ia ingin membalaskan dendam keluarganya pada sang tuan tanah dan pihak pemerintahan yang sudah semena-mena pada warga jika kita membunuh salah satu dari mereka mereka menyebut itu pembunuhan tapi jika mereka membunuh salah satu dari kita mereka menyebut itu peperangan begitulah perkataan Martin pada Samidi kedatangan Martin menyadarkan Samidi bahwa ia sedang berada di kubu yang salah belum sempat ia membalas perkataan temannya itu Martin sudah hilang bagai hantu hari berikutnya Samidi dan kawanannya telah sampai di tempat tujuan mereka ternyata sang tuan tanah mempunyai sifat yang arogan dan sangat sombong ia menganggap bahwa komandan Pope dan Samidi hanyalah ampas tentara pusat karena mereka sama sekali tidak berhasil memburu Martin maka dari itu tuan tanah juga mengumpulkan banyak pembunuh bayaran untuk melindungi nyawanya dari Martin di luar kediaman sang tuan tanah berbaris para warga yang kelaparan mereka mengemis berteriak meminta makan pada sang tuan tanah karena mereka tahu bahwa ia menyimpan banyak stok gandum di dalam gudangnya pengkor yang melihat hal itu bertanya pada tentara penjaga kenapa para warga tidak dibiarkan masuk untuk mengambil sedikit makanan para penjaga tidak membalas pertanyaan pengkor ternyata keadaan di luar menjadi sangat keruh karena pengkor memaksa serta mengancam para tentara penjaga untuk membukakan gerbang bagi para warga yang kelaparan dari sini kita bisa melihat bahwa dari awal ternyata pengkor adalah orang yang sangat mulia karena ia sendiri tidak ingin wabah kelaparan ini meluas tapi sayangnya salah satu komandan tentara tidak setuju dengan tindakan ekstrimnya malam harinya Pope menemui Samidi untuk memberitahu bahwa ia sudah membuat rencana agar mereka bisa menjebak Martin Samidi yang kala itu masih galau karena kematian pengkor yang ia anggap sia-sia menyetujui rencana Pope singkat cerita ternyata rencana Pope berjalan dengan tepat mereka semua berhasil menyergap Martin yang tertangkap basah ingin membunuh tuan tanah di kamarnya tapi ternyata jiwa adrenalin tidak sampai disitu saja saat Samidi diberikan komando oleh Pope untuk menembak Martin berbeda dari video-video nobar sebelumnya kali ini Samidi lebih memilih untuk melakukan hal yang baik setidaknya mungkin sekali seumur hidupnya Martin yang berhasil lolos menangkap sang tuan tanah untuk ia berikan pelajaran Martin terus berbicara menggunakan bahasa kampung halamannya walaupun sang tuan tanah tidak mengerti apa yang diucapkannya ini menandakan bahwa Martin melawan semua bentuk penjajahan yang dilakukan para bangsawan dan pemerintahan pada kampungnya kata-katanya memberitahu bahwa hal yang akan ia lakukan pada sang tuan tanah akan sangat terasa menyakitkan karena menurutnya tuan tanah berhak untuk merasakan bagaimana rasanya hidup di neraka layaknya para warga yang ia biarkan kelaparan keesokan harinya Samidi diberikan hukuman mati karena terbukti berhianat pada pemerintahan komandan Pope merasa kecewa pada Samidi yang telah berani menghianatinya sesaat setelah Samidi akan ditembak terdengar suara yang memecah keheningan ternyata Martin tidak meninggalkan Samidi begitu saja ia mencoba menyelamatkan Samidi dengan cara melawan seluruh tentara sendirian untungnya ia datang dengan taktik yang sangat matang walaupun terkesan klasik tapi komandan Pope dan anak buahnya berhasil tertipu dengan aksi Martin Samidi berhasil lolos berkat distraksi yang diberikan oleh Martin dengan cerdik Martin menembak gerbang agar para warga yang sedang kelaparan bisa masuk untuk menjarah makanan yang ada taktik ini berhasil membuat keadaan menjadi sangat kacau Martin yang saat itu tersedutkan tidak punya pilihan lain selain satu lawan satu dengan komandan tetara yang dulu menembak anak Ellie di tengah kekacauan yang terjadi Martin berhasil bertemu dengan Samidi mereka pun memutuskan untuk segera kabur dari tempat itu komandan Pope yang diam-diam mengikuti Martin dan Samidi mencari celah untuk menembaknya dari belakang Martin dan Samidi berhasil kabur sampai ke ujung desa Martin meminta Samidi untuk berhenti karena ia sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi luka tembak yang ia alami membuatnya banyak kehilangan darah dan di saat terakhirnya Martin meminta Samidi untuk meneruskan mimpinya untuk pergi ke Amerika karena menurut Martin disanalah tempat yang bisa memberikan orang seperti mereka kebebasan film berakhir dengan memperlihatkan Samidi yang menunggangi kuda pergi ke Amerika gambar menjadi redup dan muncul pesan terakhir yang bertuliskan untuk mengenang semua yang telah mati dan yang telah pergi tidak pernah kembali tamat film ini mengajarkan pada kita bahwa sifat egois dan keserkahan tidak akan berakhir baik karena semua yang mendahulukan harta dan tata hanya akan menghasilkan pertumpahan darah jadi mending kita belajar nikmati keadaan dan mulai senyumin aja salam super sahabat-sahabat Mario siapa itu Mario bukan Mario Rubicon nih bos senggol dong segitu dulu untuk kali ini saya Tobi mewakili orang-orang yang masih suka nyolong jabu tetangga kayak saya mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit info tentang Great Famine yang menjadi tema besar dari film ini Great Famine atau wabah kelaparan besar yang mengacu pada kejadian melewasnya kelaparan di Eropa pada rentang waktu antara tahun 1845 sampai 1852 walaupun melanda banyak negara Eropa saat itu dampak terparah terjadi di Irlandia dan Skotlandia kata Wiki begitu sih semoga Indonesia dijauhkan dari wabah kelaparan besar alias Great Famine ini amin semoga para pemerintah memikirkan rakyat kecil hakim memihak rakyat kecil memihak yang benar dan semoga mafia pajak hilang selamat menikmati